Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya kali ini kita akan membersihkan maskot kita teman-teman yang sudah sekian lama, tidak pernah muncul ya jadi kali ini kita akan melakukan bersih-bersih ini ada rumput liar, tapi yang bunga-bunga kita akan biarkan yang liar-liar kita akan bersihkan serta kita akan bersihkan tipis-tipis pada areal salah-salah pelepah serta mungkin kalau ada daun yang sudah layak dihilangkan kita akan hilangkan teman-teman oke, simak saja videonya selamat menyaksikan sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi yang cukup berfaedah banyak yang inbox saya katanya cukup berfaedah teman-teman jadi kalau teman-teman merasa video ini berfaedah silahkan klik tombol like oke, kita langsung saja eksekusi ini dia kalau kita lihat dari segala sisi teman-teman oke, yang baru pertama kali melihat channel ini ini usianya kurang lebih sudah mencapai 1,5 tahun teman-teman begini dia hasilnya nah, dan batoknya ini ini adalah batok variasi jadi ini adalah batok kosong teman-teman batok kosong yang kita tempelkan untuk menambah nilai seni dan uniknya ini kayak gulma ya cukup indah juga ini bisa berbunga ini bisa berbunga teman-teman kita akan bersihkan saja yang lumput-lumput liarnya selamat menikmati selamat menikmati oke ada teman saya share dengan saya ini daunnya dihilangkan sekian unik juga dihilangkan seperti ini disisakan ujungnya saja gak tau maksudnya kalau secara biologis sih teknik seperti ini teknik pengurangan daun seperti ini tujuannya untuk mengurangi penguapan kalau di kelapa saya kurang tau nih ada yang buat seperti ini teman teman saya pengen aspirasikan juga bagaimana hasilnya seperti ini ya unik juga sih daunnya kayak kalau pohon kelapa yang diambil janurnya seperti ini nih jadinya nih seperti ini unik kan kita buat dua ya buat dua yang seperti itu gimana ya ini ini saja ya jadi layaknya kelapa-kelapa yang besar yang sudah dicari daunnya atau janurnya dia akan nampak seperti ini ya teman teman ya bagian bawahnya hilang sedangkan ujungnya masih tersisa seperti itu nah tapi ini berbeda ini ini karena dimakan ulat jadi untuk melengkungkan daunnya teman teman cukup melakukan teknik lengkung-lengkung ini agar daunnya menjadi melengkung oke yang jadi ini sudah bisa dibersihkan coba kita tinggikan dulu sebentar nah ini dia tekniknya yaitu kedua tangan kanan dan tangan kiri kita menekan pelepah yang samping lalu tunas yang baru kita pegang dan sedikit ditarik lalu kita letakkan pisaunya pada daerah yang mau dibersihkan teman teman oke kita akan zoom seperti ini nah ini sedang ditarik nah ini dia akan kita bersihkan untuk menghindari goresan tarik jaring ini lalu kita letakkan pisaunya di pangkal dari yang mau dipotong jadi kita akan memotong jaringnya bukan me kayak apa yang namanya membantalkan jangan dipakai bantalan pelepahnya jadi dia akan tergores kalau kita hanya menarik dan potong kret 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 kayak gitu dia tidak akan ada goresan jadi jika sudah seperti ini tinggal dilengkungkan ingat saat teknik pelengkungan pegang pelepah bawahnya dan lakukan penekanan di bagian atasnya setujuannya agar jika ditekan dari atas bagian bawahnya tidak patah jadi kalau di ibaratnya kita tahu nafas daripada pelepahnya agar tidak patah teman-teman oke seperti itu lakukan sesering mungkin untuk mendapatkan daun yang lebih melengkung oh ini sudah mulai melengkung ya baru kita pertama kali lakukan lengkungan seperti itu teman-teman oke kita akan hilangkan saja satu ini yang ini ya kita hilangkan saya akan dekatkan biar teman-teman merasakan sensasinya selamat menikmati wow kriuk kriuk teman-teman kriuk 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 tidak kerupuk seperti itu ini bisa dibersihkan sehingga kriuk yang selamat menikmati 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 selamat menikmati